Nah balik lagi kali ini aku bakal review tas paling baru yang kupunya tapi belinya sih nggak baru free love ya itu adalah ting Michael Kors Ava XS jadi beli tas ini nggak direncanain jadi ini bukan tas yang aku pingin aku udah survei terus aku mau beli itu enggak jadi aku memang kepikiran tuh aku butuh tas mini yang aku nggak terlalu ribet bawahnya gitu yang kecil aja gitu aku cuma bawa masukin dompet handphone langsung ambil pergi kalau udah selesai langsung lempar aja enggak takut lecet enggak takut apa kepikiran apa ya gitu kemarin ada sempat beli tas less famous kupikir aku bakal bakal bisa pakai ternyata cuma pakai dua kali akhirnya aku kasih ke orang karena nggak nggak pas gitu terlalu kecil terlalu sempit malah akhirnya pas itu aku lihat ada yang nawarin nih free love harganya 800 Wah oke deh lumayan deh harganya juga gak mahal-mahal banget jadi aku beli ini warnanya warna apa sih ini lugek ya jadi oke dan ada ini apa sih aku nggak tahu dan kirkarnya ternyata ini kecil banget waktu sampai aku juga kaget lihat sekecil ini loh ya dan dasbeknya Michael course agak kotor dari dari yang punya sebelumnya belum aku sempat cuci dan aku agak kaget karena aku sudah dulu punya Michael course yang saya small ya small kan itu jauh lebih besar dari ini gitu nah jauh lebih lebat dan ini jauh banget jaraknya dari XS ke itu medium deh medium dari medium itu ke ke ini tuh jauh banget kan saiznya karena saiz itu adalah saiz yang di atas ini jadi nggak ada nggak ada yang di tengah-tengahnya karena jauh banget gitu jaraknya yang ini XS ekstra small dan memang extra small jadi seperti biasa ini ada becam MK nya ada kantong di belakangnya ini tidak ada kancingnya kalau yang saiz di atasnya ini yang aku pernah review sebelumnya warna krim itu dia ada ada kancingnya lagi itu muat handphone enak banget kalau ini handphone enggak muat kalau XS Max itu enggak muat kalau SK mungkin masih muat ah extra masih muat tapi kalau XS Max yang saiz plus itu enggak muat terus dalamnya seperti ini ya karena ini ya kondisinya yusut ya ya ada sudah dendernya gitu aduannya udah lecet-lecet dan kelemahannya bagian saviano letter itu ada di bagian flapnya ini gampang dia patah karena di tas MK aku yang sebelumnya juga defectnya itu di sini karena kita sedang buka tutupnya nah dalamnya seperti ini tuh simpel banget ada seperti biasa ada snap pocket kecil muat handphone SD itu tadi ada bagian reslating juga muat handphone kecil handphone besar enggak muat ya nah ini ah kalau aku biasa bawa bumpet sih muat sih nah ini tempoch makeup yang kecil yang single reslatingnya ya bukan yang double reslating itu masih muat Coba kita masukkan handphonenya handphonenya di belakang deh muatnya di belakang oke muat ini aku kancingi terus kita pasang kancingnya muat nih jadi ini masih muat nah muat walaupun bentuknya jadi kayak gendut gitu tapi masih muat handlenya juga cukup panjang bisa kita pakai untuk kayak gini masih bisa talinya kecil-kecil juga dan panjang ini aku pakai di lubang ketiga jadi dia pas di pinggul aku kalau kecil juga tapi tidak sekecil sih coach dreamer tadi ya ini adalah lumayan ini mungil banget tas yang biasa kita mau pakai cepat mau ke belanja cepat atau makan cepat kita males mikir ribet-mikir ya ini mungkin adalah yang tepat kita mau langsung ambil nggak ribet natur gayanya dan warnanya pun juga masih masuk netral-netral aja ya dan dibawahnya tidak ada fit kalau saiz di atasnya ada fitnya empat nah seperti ini jadi kalau kalian tuh yang takut banget ada defect tasnya bahan ini kalau menurut aku di kalau udah agak lama sih nggak bisa nggak pasti pasti bakal kelihatan di ini di bagian flatnya ini yang paling sering sih dan ya seperti biasanya kalau kebuka tutup kan kulitnya kayak berkerut gitu di sini tapi itu normal sih dan wajar aja namanya juga tas dipakai bukan dipajang doang dan ini kulit ini ringan banget dan sebenarnya juga nggak bakal nggak lecet kalau bukan karena abuse banget pakainya tapi ya itu kecil banget kalau kamu bawaannya banyak dan suka model ini aku saranin beli yang saiz di atas ini yang aku pernah review sebelumnya kalau kalian memang sangat senang tas mungil-mungil ya oke lah ini nih lucu juga kok mungil untuk harga barunya juga masih lumayan nih masih di atas 2 juta kalau di atas 2 juta kayaknya aku lebih mendingan beli saranin mending beli coach sih dibanding MK karena kualitas letternya itu jauh lebih bagus coach jauh atau pitch paid ya dibanding MK ini karena harganya dapat murah murah aja jadi aku beli dan untuk ya karena banyak dn-nya juga sih karena banyak bekas pemakaiannya mungkin kalau yang mulus juga harganya masih 1 jutaan ke atas segini aja review singkat aku karena nggak ada banyak yang bisa direview dari tas ini aku udah bahas banyak di video MK yang sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya untuk video-video tas selanjutnya bye